Oke, udah 8 lewat 1, Pan kita buka aja gimana? Oke, kita buka temunya, Road Spacer, kita kembali lagi di Clubhouse Station Hari ini ada gue Devon, Kisika, Bang John, terus disini juga ada narasumber-narasumber kita nih Ada Kak Salma, Naila, dan Hani gitu Apa yang mau kita bahas hari ini? Hari ini topiknya cukup menarik nih Iya betul Topiknya hari ini self-healing dan self-care, apa bedanya? Bener Ini cukup relevan ya, di saat sekarang kayaknya momen-momen yang berat juga Oh itu dari pandemi, dari pekerjaan, dari lingkungan kita Jadi tanpa kita sadari itu bikin stress juga Dan makanya belakangan juga, kata self-healing dan self-care itu menurut gue cukup naik ya Booming Gue gak tau ya, iya booming Gue gak tau kayaknya tahun lalu, kayaknya self-healing, self-care itu, self-reward mungkin udah nongol Tapi kayaknya self-healing dan self-care baru nongol Nah jadi malam ini kita mau coba mendalami sebenernya self-healing dan self-care ini apa bedanya sih? Nah disini juga kita udah mengundang beberapa narasumber Aku panggil ada Mbak Hani Satrio Halo Mbak Hani Halo Bisa kenalan singkat buat teman-teman Halo semuanya Kemarin Juhari Sasa, aku udah sempat join nih di diskusi digital space Makasih banget hari ini diundang lagi Aku adalah seorang konselor Metode yang aku pakai adalah metode PRH Ini awalnya dari Perancis Fokusnya itu untuk membantu individu mengenal dan mengaktualisasikan diri yang sejati Karena bisa jadi kita semacam kenal diri kita Tapi sebenarnya kenal diri yang dibentuk oleh lingkungan, oleh society Kita perlu benar-benar meluangkan waktu untuk kenalan sama diri yang sejati Dan mengusahakannya untuk teraktualisasi Mantap, baik Terima kasih banyak Mbak Ani Sekarang kita ke Salma Halo Salma Halo Kaget-kaget Tadi agak noisy aja Salma, boleh dong perkenalan diri sedikit? Oke ya, kenal kalian teman-teman Aku Salma Kebetulan sekarang profesinya sebagai psikolog Jadi mau praktek dan Praktek dan ajar kebetulan Baik Baik Terima kasih banyak Salma Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi Sekarang aku mau ke Mbak Nayla dulu Halo Nayla Halo semuanya Mau dong perkenalkan diri sedikit ke teman-teman di sini Halo guys, peser aku Nayla Di sini aku masih kandidat psikolog sih Cuma sekarang udah jadi konselor di pusat konseling Universitas Bajajara Oke, nice Nah, jadi kita mulai dari mana dulu nih? Dan Jess? Iya, iya, saya hadir Lu kan juga mendalami healing ini Jess Apakah, kan lu mendalami vibrational healing ya? Apakah itu termasuk self-healing? Benar, itu termasuk self-healing Tapi, rada beda nih gitu ya Kalau misalnya Kalau apa sih, kayak konseling Atau misalnya dari secara umum ilmu psikologi Vibrational healing itu Bukan ini sih John Bukan ilmu yang sama gitu Nantilah kita bahas Oke, nah kalau kita mau ngomongin Gue mau ngorek-ngorek lo dulu nih, Jess Baik, baik, boleh Kalau menurut lo sendiri Dari self-healing sama self-care Ini bedanya apa, Jess? Bedanya Self-care itu tuh Menjaga, kan Kayak caring tuh Means Lu apa ya Menjaga diri gitu Kayak misalnya Apa ya Ini mungkin gue Kalau gue ngomong dari tataran Seven Habits gitu ya Kita tahu nih bahwa Kalau Seven Habits itu Di setiap Habit itu ditutupnya Sama habit ketujuh Yaitu adalah Sharpen the soul Atau misalnya lu Jangan lupa rekreasi gitu kan Intinya Nah menurut gue Self-care tuh kayak gitu Jadi lu menjaga fungsi diri lu sendiri Supaya Itu tetap baik gitu Nah self-healing terjadi Kalau misalnya Salah satu fungsi itu Sudah disadari Ada yang kayaknya Kurang baik nih Kurang bener Atau bahkan Rusak beneran gitu Dan gimana caranya Bikin itu Untuk jadi pulih lagi Gitu Oke Jadi self-care tadi Sebenernya Kita memaintain kondisi ya Biar tetap prima gitu Kasarnya ya Exakti Sentara healing itu Kalau misalnya ada yang rusak Terus healing itu Proses pemulihannya Bener-bener Itu kalau dari gue tuh Jon Oke Ini akan aku lempar ke Para pembicara kita Dan Mbak Hany Salma dan Naila Menurut kalian gimana Apakah Definisi dari just tadi Udah lumayan oke Atau misalnya Oh Kayaknya bisa dipertajam lagi Atau gimana nih Dari Mbak Hany dulu deh coba Oke Kalau Menurut aku Self-kealing itu Ketika Kita ngerasa Ada yang putus nih Koneksi antara Diri kita Dengan Apa yang kita tahu Dengan siapa diri kita sebenarnya Dan untuk membangun Koneksinya itu Kita perlu melakukan sesuatu Gak bisa cuma jalanin hidup Begitu aja Nah kalau self-care Tadi setuju sih Yang kata Jessica Ini lebih semaintain aja Kita udah di dalam kondisi yang oke Kita maintain Supaya tetap oke Dan gak merosot Gitu Terus Dari kata self-nya sendiri Yang masing-masing Berarti Kita lakukan Untuk diri sendiri Dari kita Untuk kita oleh kita Gitu ya Kayak slogan apa tuh ya Jadi kita melakukan Sesuatu terhadap diri kita sendiri Mungkin kita bisa Belajar dari orang Kita bisa baca buku Kita bisa nonton youtube Kita bisa dengerin sharing Kayak gini Tapi kita Gak terlalu membutuhkan Orang lain untuk melakukan itu Ke diri kita Gitu ya Itu mungkin Yang bisa aku tambahkan Seperti itu Baik Menarik ya Ada koneksi yang putus ya Dan semuanya ini juga Dilakukan dari kita Untuk kita juga Oke Thank you kak Ani Dari kak Saoma Gimana kak Saoma Kalau dari aku sih Biasanya aku kasih contoh ya Misalnya nih Tangan kita keberet Terus luka Gitu kan berdarah Kalau self-care itu dia Sekedar bersih lukanya Terus dihantar plus Udah Itu nanti hilang Tapi kalau self-care itu Lebih ke Kenapa Kalau tadi kita bisa luka Terus next time Gimana nih Biar terus kita Gak luka lagi Gitu Atau Even though kita luka Nanti gak Terlalu seberdarah itu Gitu Sehingga ketika kita itu Kayak Hanya melakukan sesuatu Untuk melupakan Mendinail Bertahan Atau sekedar senang-senang doang Itu sebenarnya bukan self-healing Itu cuman sekedar self-care Jadi misalnya kayak Aku mau healing ke Bali nih Tapi Di Bali dia gak mau mikirin masalahnya Atau memproses Apa yang terjadi Ya itu Bukan healing Itu cuman Self-care aja Jadi bisa jadi Malah itu Kayak Apakah Maksudnya dibilang Kabur dari kenyataan Yes Yes Bener-bener Bener Hanya untuk menstabilkan emosi Dan bikin nyaman aja Tapi The problem still there Jadi kotorannya Jadi kotorannya Bener-bener Oke Baik Kita sama Aku mau ke Kak Nayla dulu Tadi menarik ya Bahwa healing itu Gak cuma kayak Menyembuhkan Tapi juga Mencari Ke akar penyebabnya Ini apa sih Sehingga kita bisa Kita bisa memikirkan Tindakan yang tepat Untuk mengobati luka tersebut Jangan sampai juga Oke Gue mau liburan buat healing Tapi sebenarnya Itu tidak menjawab Permasalahan Tidak menjawab Lukanya tadi Kenapa Dan gimana Cara yang ngindarinya Nah kalau dari Kak Nayla Gimana nih Oke Kak Jonathan Ini sebagai orang yang terakhir Biasanya kayak Nyimbulin ya Nah Dari Jess Sama Kak Hanik Kak Salma tadi Udah bener banget sih Definisinya Emang udah fit banget Kalau dari aku Mungkin bisa dibedain Dan gampangnya adalah Healing Itu Penyembuhan Sedangkan self-care Ini pencegahan Pencegahan dari apa Agar kita Tidak terjadi Permasalahan Permasalahan Psikologis Kesehatan mental kita Tetap Terjaga Tidak mengalami Penurunan Sedangkan kalau healing Ya kalau misalnya Dianalogikan secara fisik Bener tadi Kata Kak Salma Kalau misalnya Kita sakit Ya itu namanya Kita harus menyembuhkan Sakit itu Tapi self-care ini Ini kayak kita makan Makanan yang sehat Agar kesehatan Tetap terjaga Agar terhindar Dari pengakit Kayak gitu sih Kak Janata Right Berarti tadi ya mungkin Kalau healing Ya Namanya juga Nge-heal ya Menyembuhkan Care ini Self-care ini Lebih ke mencegah Biar Kondisi kita Tidak jatuh sakit Atau tidak rusak Nah Kalau gitu Mungkin Kepertanyaan berikutnya ya Gimana sih caranya Kita tahu Kapan kita butuh Self-care Kapan kita butuh Self-healing Gitu Ini gimana nih Gue dari Korek-korek dari Jazz dulu Jazz Ngeran loh Jazz Kapan kita butuh Self-care Dan kapan kita butuh Self-healing Apakah kalau misalnya Kerjaan udah kayak Aduh butuh banget Oh self-healing Bagi ke Bali Liburan gitu Atau gimana Kalau gue sih Self-care tuh tiap hari Jadi I think Kita tuh yang namanya Kita menjaga diri Menjaga diri kita Tetap berfungsi Merawat diri Itu tuh harus tiap hari Karena Balik lagi Gue berpegang teguh Bahwa aset terbesar Gue di dalam hidup ini Adalah diri gue sendiri Cegah itu kan Nah Tapi kalau Gimana caranya kita tahu Apa namanya Kapan kita harus self-healing Itu ketika Kalau gue Kalau gue bilangnya tuh Kita ngerasa ada yang off dari kita Jadi Manusia itu kan terdiri dari Mind, body, and soul nih Terus udah gitu Apa ya Jadi kayak pikiran Misalnya ada Ada masalah yang membuat gue tuh Berat banget di pikiran Tapi Perasaannya gue Perasaannya gue Hiraukan Sampai pada akhirnya tuh Kok kayaknya terluka sendiri Terus Padahal ini logis Tapi kok gue luka Gitu ya Nah Yang kayak gitu-gitu tuh Menurut gue ketika Mind gue Body gue Sama soul gue itu Gue gak align Itu gue tahu Ini kayak saatnya gue Healing Gitu Sebentar Secara lo tahu itu gak align Gimana Yang kayak tadi John Jadi kayak misalnya nih Lo lagi Melakukan sesuatu Terus kan Jadi pikir Jadi secara pikiran Lo melakukan ini tuh Logis gitu Kayak misalnya lo diminta Sama bos lo untuk Kerjain tugas gitu ya Terus dia minta revisi Terus lo balik lagi nih Terus dia revisi lagi Revisi lagi Begitu lagi Terus sampai 17 kali gitu ya Secara logika Lo kayak ngerasa Oke gak apa-apa Ini tugas gue Tapi secara perasaan Anjir ya capek banget nih Kenapa ya gue capek banget Sampai burn out Sampai besok lo bangun tidur Ngerasa Aduh gue demotivasi nih Pasti revisi lagi Kayak gitu Nah itu kan udah Ada yang gak align nih Jadi kayak di logika Lo bilang Lo harus melakukan itu Tapi di hati lo Lo gak bisa Badan lo juga Kayak capek Terus tiba-tiba Sakit-sakitan Sakit-sakitan gak jelas Kayak hari ini masuk angin Baru sembuh masuk angin Besok radang tenggorokan gitu Nah itu kan sebenarnya Badannya ngasih sinyal juga kan Nah itu tuh gue Tahu Kalau diri gue Ada yang putus Atau lagi gak align Itu Kalau misalnya Memperhatikan Ketiga Part itu Dan Ketiga-tiganya ngasih tanda Gitu sih Oke oke Nah pada Kita Kita Boleh Boleh doang Tapi teman-teman Untuk kita bisa Aware gitu Bahwa Bagian diri kita tuh Ada yang gak align Itu emang butuh Practice sih Jadi Practicenya itu Maksudnya gak dalam Gak dalam waktu singkat gitu Jadi kan Kalau misalnya Gue boleh cerita nih Gue kan pulih depresi nih teman-teman Jadi Karena dalam proses pemulihan itu Dibiasakan gitu Menyadari bahwa Dimensinya manusia itu tuh gak cuma logika Gak Gak cuma logika Jadi gue melatih diri gue untuk kayak Apa yang pikiran aku ngomong Apa yang hati gue ngomong Apa yang badan gue ngomong Kayak gitu Nah itu Yang ngajarin gue Siapa? Honey Jadi kita bisa Lebih banyak tanya ke Honey John Oke Oke Yaudah Langsung gue offer ke Honey Jadi si Jess waktu itu cerita apa Wow Gak boleh Waduh Jonathan Tapi Enggak Maksudnya tadi kan Kan tadi Jess juga bilang Oh Kita harus bisa Aware nih Kapan kita jadinya Membutuhkan si self-healing itu Gitu ya Nah kira-kira gimana sih caranya Buat kita tahu Kayaknya kita Apakah ini masih dalam Batas wajar Atau Wah ini udah Merusak Tanda mutif Jadi kita butuh healing Atau gimana nih Oke Dan aku bicaranya Dalam perspektif Pertumbuhan diri ya Yang mungkin Beda ranah Sama Orang-orang Yang memang mengalami Masalah kesehatan mental Jadi healing Ketika kita mengalami Masalah kesehatan mental Sama healing In terms of personal growth Itu cukup beda gitu ya Paling tidak dari kacamata Metode yang aku pegang Nah kalau healing itu Prosesnya Kita memang perlu melihat Apa yang terjadi Di masa lalu Yang membuat kita Jadi terhambat Menjadi diri kita sendiri Kita punya kapasitas Untuk terkoneksi Berkomunikasi Menerima Dan bisa bergaul Gitu dengan orang Tapi ada sesuatu Yang terjadi di masa lalu Membuat kita jadi Enggan Sungkan Takut gitu Nah kita pengen Jadi diri kita sendiri Tapi terhambat nih Nah itu kita berarti Perlu proses healing Yang mana kalau healing Bisa dilakukan sendiri Berarti self healing Tapi ada juga proses healing Yang untuk sampai ke ujung Banget proses healing Yang memang perlu Didampingi gitu Perlu ada Konselor Terapis Yang membantu Proses healing tersebut Nah kalau self care Apa yang kita lakukan On daily basis Untuk Kalau pakai bahasanya Jessica tadi Memenuhi Kebutuhan dari Pikiran Pasaan Tubuh Proses aktualisasi Diri kita Maintenance Gitu Dan Kapan Kalau ngebedain Kapan butuhnya Menurut Aku Kalau kita belum Ngerjain self care Akan susah Untuk ngerjain self healing Ibaratnya tadi ada Kak Salma atau Kak Naila Yang memberikan contoh Kalau misalnya Self care itu Kayak kita makan yang sehat Minum vitamin Olahraga Self healing Itu kayak kita Diperban Dikasih obat Terus Mungkin sampai bedah Jadi kalau Orang mau operasi Setahu aku ya Dia tuh harus Ada di kondisi Kesehatan yang Seperima mungkin Sesuai kondisinya Gitu ya Untuk bisa Operasi Misalnya tiba-tiba Tekanan darahnya naik Ya kita perlu Stabilin dulu Tiba-tiba Warna urinnya Jadi terlalu pekat Perlu disabilin dulu Nah self care ini Membantu kita Ada titik terprima kita Yang kita bisa Di situasi kita Saat ini Lalu untuk Memasuki proses self healing Ini menjadi Lebih Bisa masuk gitu ya Belum tentu Lebih mudah juga ya Karena prosesnya juga Beda-beda Jadi Kalau misalnya Kita emang Betul-betul mau bertumbuh Lagi-lagi dalam Urusan pertumbuhan diri ya Dua-duanya perlu Dikerjain Dan yang pasti Self care itu Harus dilakukan secara rutin Sesuai dengan Kondisi kita saat itu Karena kita caring Sama diri kita Yang lagi struggling Abis patah hati Misalnya Sama kita lagi Cukup fine Everything's okay Terhandle dengan baik Tentu berbeda Dan proses healing Yang diperlukan Untuk mengunlock Siapa diri kita Yang sebenarnya Juga pasti akan Case per case Beda-beda Untuk tiap individu Itu Flat house ini Tapi sebenarnya It's tiring Karena dari pagi Aku ada kegiatan lain Yang sudah diagendakan Jadi aku What can I do Untuk maintain energy aku Supaya setiap kegiatan Aku bisa memberikan diriku Yang terbaik Untuk klien Untuk teman-teman Di sini Jadi yang pertama Aku make sure Aku makan Yang proper Itu basic banget Tadi juga salah satu klien Ada yang Urusannya tentang Tidak bisa perform kerja Akhirnya aku cek lagi Kamu restnya gimana Kamu nutrisinya gimana Karena ketika yang paling basic Tidak terpenuhi Forget about Yang advance-advance Resting Nutrition Itu penting banget Aku make sure Itu aku ada Terus Tadi juga aku sempat Hening dulu sebentar Dengerin lagu yang enak Aku ngerasa Enerjiku scattered Aku perlu Centered lagi Dan ini True trial and error Sampai menemukan Metode yang paling pas Dan singkat juga ya Karena kalau misalnya Self-care-nya butuh 3 jam Ya apa kabar Agenda-agenda kita Tadi aku dengerin lagu yang enak Dari Spotify Terus aku ya kayak duduk aja Setengah tidur Setengah sadar gitu Pokoknya rasanya rested banget Istirahat banget Terus ya Akhirnya bisa Pas ke clubhouse ini Itu misalnya contoh Hari ini aku alamin ya Nice Berarti even hal simple Kayak tidur cukup Makan cukup gitu ya Gaining your energy Dengerin lagu Biar moodnya enak Itu juga termasuk Self-care yang sederhana Tapi bisa langsung ngena Thanks banget buat share-nya Kak Ani Nah sekarang Geser dikit ke Kak Salma Nah buat kita Yang tadi ya Bisa Apa Mengetahui tanda-tanda Wah kapan nih kita harus Self-healing gitu kan Kalau self-care kan Kayaknya lebih sehari-hari ya Yang lebih ikutin Tapi gimana sih caranya Agar Oh kayaknya kita butuh Udah butuh healing nih Oke kalau dari aku sih Biasanya ada perubahan Dari Pikiran kita Dari pola pikir kita Dari perasaan kita Sama perilaku kita Yang itu diakibatkan Sama Suatu perusahaan tertentu Contohnya ya Kita habis putus cinta Terus tiba-tiba muncul pikiran Ah semua cowok sama Yang itu gak mau pacaran lagi deh Karena nanti aku pasti akan disakiti Itu kan sebuah pola pikir yang Yang kurang tepat Sebelumnya Dan itu bisa mengganggu Perlaku Ya Gak problemnya Tidak macam gitu Berarti kalau ada Sudah dibantri laku Perasaan dan pikiran yang mengganggu Berarti ada something strong nih Yang perlu di Benahi Yang perlu kita Coba Ini Agak diperbaiki deh Mungkin mindsetnya Atau mungkin perasaannya Atau biasanya Peristiwa yang kita alami itu Bisa nge-flashback Ini humor-humor yang kemarin Tuh kok bener emang Aku tuh Apa namanya Emang gak berguna Kemarin juga begini Kemarin juga gitu Emang gitu Jadi Kayak Kayak Keingat lagi Memor-memornya yang menyakitkan Dan Yang kita bawa jadi beban itu Dan itu sangat Mengganggu Nah kalau udah Kayak gitu Memang kita perlu Gak cuma self-care Tapi udah Perlu untuk heal Karena itu sudah too much Nah tapi Kapan kita bisa menyadari Bahwa sebenarnya Pikiran itu Mengganggu kan Kadang ada yang malah Emang jadi negatif aja ya Emang gue kayak gini Gitu Bisa gak Ditrigger dari diri sendiri Kayak kita sadari Oh ini gak baik nih Betul Biasanya dari perubahan Fisik dan perilaku itu Udah terlihatan sih Kayak misalnya Tadi Tiba-tiba kok Biasanya energinya Full nih kok Belakangan ini Jadi Sakit-sakitan Sakit-sakitan gitu Atau Yang biasanya kita Apa namanya Pengen interaksi sama orang Kok ini bawaannya gak Pengen sendiri terus Kayak gitu Jadi Apa namanya Ada perubahan perilaku yang gak biasa Dan biasanya orang lain mungkin berkomentar juga Yang kadang kita tuh gak aware gitu Kok kamu Mukanya bukan terus sih Akhir-akhir ini Kok kamu Gak jangan ngobrol sih sama kita gitu Jadi Kadang kita tuh sebenarnya udah ngerasa Cuman Masalahnya adalah Banyak dari kita yang gak mau nerima Perasaan gak nyaman itu gitu Karena kayak Kita gak langsung sendiri kan Kalau kerasa gak nyaman gitu Jadi Gini dong Gini dong Gini dong Udah besok paling baik-baik aja Padahal semakin diabaikan Semakin Tambahin Tambah memubahin Gitu Iya Jadi mungkin kadang Kita juga Belum ada Self-awareness-nya harus Iya Kita menadari Ada perubahan perilaku Oh biasanya kayak gini Tapi sekarang kok begini kok Jadi gak semangat gitu ya Atau mungkin ada Dari orang lain juga Yang ngasih Feedback gitu Dan yang paling penting itu Kita menerima Ada perubahan Jangan dibina Oke Nice Thank you Kak Salma Aku mau ke Kak Nela dulu ya Nah dari Kak Nela sendiri Kira-kira Kapan sih kita Bisa mengetahui Oh Kayaknya ini Momennya ini udah butuh self-healing nih Bukan self-care doang nih Kapan gak? Tanda-tanda gitu ya Gimana kita Gimana kita notice nih Kalau kita tuh Melakukan self-healing atau self-care nih Atau kebutuhannya apa Nah Berarti kita harus sama-sama Apa namanya Sepakat gitu ya Kalau self-healing dan self-care ini Dalam rangka untuk Menjaga kesehatan mental kita Agar kita Sehat secara psikologis Nah Untuk tahu Untuk menuju ke sana Kita harus tahu dulu nih Kak Jo dan semuanya Tentang kebutuhan psikologis dasar kita Jadi Ada tiga kebutuhan psikologis dasar Yang harus dipenuhi oleh manusia Jika Kebutuhan-kebutuhan itu Gak terpenuhi Maka Biasanya itu akan Mengganggu Fungsi kita sehari-hari Biasanya Motivasi kerjanya gak bagus Kemudian Jadi sering punya masalah psikologis Nah Apa itu Tiga kebutuhan psikologis dasar Yang pertama adalah Kebutuhan untuk Aku merasa Tidak terpaksa Ya Aku tidak terpaksa Kayak Jess tadi Contohnya Jess tadi Kok kayaknya di kantor Sama atasan Begini-in Gue di burn out Nah jangan-jangan Kebutuhan untuk Merasa aku tidak terpaksanya Ini belum terpenuhi Nah Kemudian yang kedua adalah Kebutuhan untuk Aku merasa bisa Atau Aku merasa mampu Kadangkan ada trigger Ya Kalau kita ngeliat story Teman-teman semuanya Oh kok kayaknya pada dapat beasiswa Banyak yang mencapai itu Mencapai ini Dan kita akhirnya lelah secara emosi Nah Jangan-jangan Kebutuhan akan Aku merasa bisa Ini gak terpenuhi Yang tiga itu Ada kebutuhan Aku merasa berharga Atau aku merasa dipintai Nah kalau tadi ada Kalau gak salah Kak Han Atau Kak Sama ya Yang mencontohkan Putus cinta Kemudian jadi Apa namanya Apa namanya Burn out Terus emosinya gak stabil Itu Jangan-jangan Kebutuhan Aku merasa dipintainya Gak terpenuhi Nah dari Tiga kebutuhan Dasar itulah Kita Akan tahu nih Mana Kapan kita harus healing Kapan kita harus self-care Gitu Jadi kita perlu gali dulu ya Tadi kebutuhan psikologisnya Yang aku merasa Kebutuhan aku merasa Tidak terpaksa Kebutuhan untuk Aku merasa bisa atau mampu Dan kebutuhan untuk Aku merasa dicintai juga ya Betul Nah kira-kira kebutuhannya ini Bisa kita penuhi sendiri gak sih Atau memang Ini dari orang lain Ada hubungannya dengan orang lain juga Bisa banget dipenuhi dengan Apa namanya Diri kita sendiri Nah Untuk Memenuhi Tiga kebutuhan psikologis Dasar itu tuh Kita harus membangun Koneksi dengan diri kita Nah bener tadi Kata Kak Hani Bener banget Kita harus bangun koneksi Nah Dengan cara apa Aku sih Nyingkatnya dengan Singkatan rumah ya Kak Joe R R nya itu Ritual Atau momen Bersama diri sendiri Kayak Midtime Berdialog dengan diri Kalau Kak Hani tadi Mendengarkan musik Kayak gitu-gitu ya Kemudian U Utarakan pengakuan dan pujian Pada diri Jadi harus diakui Kalau misalnya Ada sesuatu yang baik Ya kita akui Kalau kita sedang baik Kalau tidak baik Ya Apa namanya Kita harus berani juga Mengakuinya Ada self-awareness Di situ Kemudian ada M Mengeksplorasi solusi Jadi gak berdiam diri Tapi harus Grud juga kan Mengeksplorasi solusi Kemudian A Itu akui Jika ada masalah Kemudian yang terakhir itu H Harus yakin Kita bisa berdaya Gitu Kak Joe Oke dan aku lihat Ini juga Ada irisannya Dengan tadi juga Yang dibilang sama Apa Kak Hani Dan juga Kak Salma ya Apalagi yang tadi Kalau misalnya Ada masalah Yaudah di acknowledge Kedahakan kamu Kayak gini Terus Jangan lupa juga Membangun koneksi Dengan misalnya Tadi utarakan pengakuan Atau Puji diri sendiri Dan yang penting tadi Harus Yakin Kalau kita juga Bisa berdaya Jadi lebih ke Kita pun bisa Bisa Hal yang dilakukan Untuk self healing Nah Ada gak Cara buat kita Tau Oh ini self healingnya Works nih Atau ada Cara buat Mengevaluasi Gitu Gimana ya Aku mulai dari Kak Naila dulu Dari belakang sekarang Gimana caranya kita Bisa Kalau healingnya itu Sebenarnya bekerja Nah ini Ini yang paling Penting juga ya Gak kalah pentingnya Gitu ya Aku ada satu teknik Nika Namanya Teknik scaling Nah mungkin Kak Salma Kak Hani Jika udah familiar ya Dengan teknik itu Teknik ini praktis Kemudian kita bisa Lihat secara nyata Kemudian bisa Dilakukan oleh Siapapun Bahkan pada Orang-orang yang Gak tahu Tentang psikologi Itu bisa Tapi teknik ini Yang harus jadi catatan Adalah Kita harus sadar Bahwa Small progress Is a progress Jadi kita harus menghargai Setiap progress kita Ini saya Bisa Ngomong langsung Praktisnya Kita lagi Burn out banget nih Emosi Nah Sebelum kita Melakukan self healing Ini kita harus Kita nilai dulu Seberapa Emosional Kita Seberapa terganggunya Kita ya Dari skala 1 sampai 10 Misalnya 10 Oh aku sekarang Lagi berada di posisi 10 nih Emosinya Emosi negatifnya Kemudian Aku melakukan healing nih Misalnya Dengan cara Menulis Jurnal Atau Apa namanya Butterfly hug Oke Setelah menulis jurnal Dan butterfly hug Ini Turun kayaknya Jadi 9,5 Nah Ini ya Poinnya Turun menjadi 9,5 pun Gak apa-apa Nah itu penilaian kita sendiri ya Dirasakan gitu Oh turun jadi 9,5 Kemudian coba Cari cara lain Misalnya cara-cara lain Dengan relaksasi Oh dengan relaksasi Tiba-tiba turun nih Kayaknya jadi 6 Oh berarti yang works Di diri Aku Ini relaksasi nih berarti Nah itu terus bereksplorasi Terus berproses Karena ini adalah sebuah jurni ya Yang itu nanti Kita Gimana kita tahu Itu fit sama kita Apa enggak Right Jadi mungkin Scaling ini bisa berarti Kayak oke Kita tahu end goalsnya apa Tapi Perubahan mungkin Tidak bisa Langsung terjadi 100% ya Jadi kita bisa Patok oke 10%, 20% Dan seterusnya Jadi kita Notice Oh saya begini Oh ini udah 20% nih Bagus Nanti minggu depan Kita lanjut lagi Tambah lagi 10% gitu ya Oke Nice Kalau dari Kak Salma Gimana caranya kita bisa Mengevaluasi Efektivitas dari self-healing Atau Apakah itu sudah Berhasil atau belum Itu gimana Kak? Kalau dari aku Biasanya kita udah Cukup bisa Hilt atau belum itu Ketika Apakah kita udah bisa Melihat Situasi atau Kondisi itu Atau pengalaman itu Dari sudut pandang Yang berbeda Jadi kalau misalnya Kemarin Kita marah-marah Nyalahkan diri banget Terus sekarang Kayak Iya kan itu Bukan salah aku juga Itu kan sudah ada Sedikit perubahan Sudut pandang Atau kayak Itu kan pilihan Dia yang melakukan itu Bukan karena aku Jadi Ada sudut pandang Yang sedikit Berubah Paling tidak Memaknai Satu pengalaman Paling tidak Kita bisa Punya Sudut pandang Dan pemaknaan Pengalaman itu Yang lebih Luas Sikit Right Melihat kejadian Dari sudut pandang Atau Kalau misalnya Kita tanya Ke temen kita Juga bisa gak Menurut kamu Sudah Itu apakah cukup Objektif Padahal bisa Jadi Ada Dari temen itu Bisa melihat Kalau kita Jadi lebih Cukup Mungkin Jadi lebih Happy Kayaknya Bisa lebih Sungeringah Biasanya bisa juga Cuman Balik lagi ya Bagaimana Perspektif kita Juga Penting sih Oke 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 Kak Ani Menurut Kak Ani Gimana caranya Biar kita bisa Evaluasi Apakah self-healing Ini efektif Atau gak Oke Aku Mengembangkan Dari jawabannya Teman-teman Yang pertama Teknik scaling Baru tahu Namanya Kak Naila Teknik scaling Walaupun Aku juga Kurang lebih Memakai itu Yaitu Ngecek intensitas Emosi Kalau di Metode PRH Kita tuh Proses Untuk Mendiscover Diri kita Dengan Menulis Dan Cara menulisnya Sangat-sangat Penting Bagaimana Kita Mengeksplorasi Perasaan Sehingga Kita makin Makin Mengemahami Kita tuh Nging ngalamin Apa sih Dan setelah itu Biasanya Kita jadi Lebih kenal Diri kita Sendiri Ada Pemahaman baru Tentang siapa Diri kita Bukan hanya Tentang emosinya Aja Pertama Efektif itu Kalau begitu Dilakuin Langsung Kerasa Efeknya Karena Kita lagi Ngomonginnya Efektifitas Bukan Cuma Sekedar Bekerja Apa Enggak Suka Banget Pakai Istilahnya Kajo Tadi Kalau Misalnya Kurang Efektif Mungkin Enggak Terlalu Works Dan Mungkin Perlu Dilakukan Berkali-kali Sampai Kerasa Manfaatnya Kalau Punya Waktu Energi Silahkan Tapi Kalau Kita Memang Mencari Yang Efektif Itu Sudah Mulai Berasa Ada Bedanya Dari Sebelum Melakukan Kemudian Yang Penting Juga Adalah Apakah Bersahan Lama Kalau Setelah Kita Ngerjain Satu Jam Kemudian Kita Masih Oke Tapi Malam Harinya Kita Sudah Mulai Berantakan Lagi Mungkin Disyarti Yang Lain Yang Lebih Jangka Panjang Efeknya Kalau Buat Aku Sendiri Akhirnya Setelah Aku Sampai Ada Disini Window Shopping Metode Shopping Kemana Mana Ada Metode Self Healing Kok Kayaknya Gak Sampai Akar Emosi Aku Mengakui Emosi Tapi Ternyata Masih Disitu Terus Ketemu Trigger Yang Kurang Lebih Sama Masih Muncul Lagi Terus Mesti Dilakukan Berkali Kali Kok Kayaknya Aku Butuh Yang Lebih Cepet Sampai Akhirnya Nyobain Macem-macem Dan Buatku Metode PRH Itu Sangat Membantu Satu Paragraf Dua Paragraf Tentang Apa Yang Dirasain Itu Betul Bisa Mengevakuasi Apa Yang Kita Rasain Tapi Juga Dengan Catatan Bukan Dengan Bukan Orang Yang Mengalami Gangguan Kesehatan Mental Karena PRH Itu Untuk Orang Yang Sudah Cukup Fit Lalu Mau Semakin Bertumbuh Untuk Menjadi Dirinya Sendiri Pasti Akan Ada Dinamika Emosi Yang Berbeda Kalau Orangnya Sedang Mengalami Gangguan Depresi Kecemasan Atau Gangguan Kepribadian Lainnya Jadi Tadi Kuncinya Satu Langsung Kerasa Manfaatnya Yang Kedua Manfaatnya Juga Bertahan Cukup Lama Gitu Pokoknya Diawali Dengan Kita Coba Untuk Menulis Menulis Untuk Eksplorasi Perasaan Jadi Kita Mungkin Menuangkan Apa Yang Kita Rasakan Kedalam Jurnal Harian Jadi Kita Paham Apa Yang Kita Rasa Yang Lebih Paham Sama Diri Kita Sendiri Bener Wah Nih Kalau Dengar Konselor Asli Sama Psikolog Psikolog Kan Gue Jadi Mender Itu Reaktif Reaktif Nah Kalau Misalnya Tadi Dari Honey Atau Kak Salma Sama Naila Itu Kan Ada Teknik Nya Teknik Scaling Ini Nah Kalau Dari Gue Pribadi Ini Jawaban Orang Awam Jadi Jessica Sebagai Orang Awam Menjawab Kapan Kita Tahu Kalau Self Healing Kita Bekerja Ketika Kita Jadi Fully Function Lagi Jadi Kalau Misalnya Apa Ya Kayak Tadi Misalnya Contoh Balik Lagi Gue Balik Ini Contoh Disuruh Revisi Sampai Berkali Sampai Kayaknya Gue Sakit Sakitan Sampai Gue Burn Out Sampai Tapi Logika Gue Bilang Terus Ayo Ini Bisa Bisa Gitu Kan Fully Function Itu Kayak Gimana Jadi Kayak Si Pikirannya Hatinya Sama Badannya Itu Sama Sanggup Dan Siap Menghadapi Resiko Resikonya Jadi Misalnya Oh Oke Ini Revisi 17 Kali Misalnya Ini Jalan Yang 18 Logikanya Bilang Oke Ini Yang 18 Kerjain Ya Gitu Kan Kerjain Nah Hatinya Tahu Juga Oke Maksudnya Gapapa nih Gue Revisi Lagi Gitu Kan Gue Siap Kok Menghadapi Ini Gue Bisa Kok Gitu Nah Terus Badannya Juga Gak sakit-sakitan Karena Badannya Juga Siap Itu Jawaban Gue Sebagai Orang Awam Tapi Jawaban Gue Sebagai Ibu Vibrational Healing Geli Baat Jadi Teman-teman Kita Tuh Dalam Hidup Manusia Dalam Tubuh Manusia Kita Tuh Diberkati Sumber-sumber Energi Di Badan Kita Itu Namanya Cakra Nama Nama Keren Cakra Kita Ada Tujuh Cakra Ini Bisa Dicek Cakra Kita Bisa Dicek Apakah Dia Lagi Balance Atau Enggak Jadi Cakra Itu Punya Energi Sendiri Punya Warna Sendiri Dan Ketika Fungsi Kita Baik Cakra Cakra Kita Gemerlap Jadi Dia Menyala Dengan Warna Yang Tepat Terus Dia Bergetar Dengan Getaran Yang Tepat Tapi Untuk Kita Bisa Tahu Apakah Cakra Kita Ada Yang Bergetar Secara Tepat Itu Emang Butuh Pakai Teknik Vibrational Healing Dan Itu Butuh Kita Pergi Ke Dokter Jadi Bisa Dicek Dicek Cakranya Kalau Cakranya Balance Biasanya Secara Eh Bukan Biasanya Pasti Secara Manusia Dia Fully Function Kayak Gitu Jadi Ini Sih Ternyata Self Healing Ini Self Care Ini Macem Macem Tadi 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 Teknik Teknik Dari Jess Sendiri Juga Ada Vibrational Healing Sebenarnya Gue Jadi Penasaran Self Healing Itu Dari Katanya Self Kalau Self Reward Kita Beli Barang Self Feeling Itu Kayak Gimana Apakah Yang Apakah Harus Kita Sendiri Yang Lakuin Atau Gimana Nah Soalnya Kemarin Sempat Heboh Yang Berita Mencah Mencahin Barang Selain Self Feeling Apakah Itu Self Feeling Atau Itu Udah Beda Lagi Jangan Sampaikan Malah Tau Taunya Karena Sebenarnya Bukan Self Feeling Malah Ntar Kita Stres Gimana Gimana Gitu Oke Mungkin Mungkin Gue Tambahkan Sedikit Konteks Jadi Konon Katanya Ada Di Jakarta Mana Ada Yang Bikin Kayak Ada Menyewakan Ruangan Dimana Disitu Kamu Bayar 100 ribu Per jam Disitu Disediakan Elektronik Bekas Buat Kamu Pukul Pukul Pokoknya Kamu Hancurin Pake Pentungan Pentungan Apa sih itu Stick Baseball TV Diancur Hancurin Jadi Mereka Bilang Tempat Dimana Bisa Self Healing Dan Ada Satu Orang Juga Yang Mereview Jadi Dia Ngerekam Disitu Dia Pukul Terus Dia Merasa Lebih lega Setelah Mukul Apakah Apakah Itu Bisa Kita Kategorikan Self Healing Juga Ini Gimana Kita Tanya Ke Kahnika Salma Atau Kanela Kira-kira Ada Yang Mengasih Perspektif Silahkan Silahkan Siapa duluan Mungkin Aku dulu Sekali Ya Coba Emang Kata Healing Ini Banyak Apa Ya Orang-orang Merasa Kita Udah Rega Udah Enakan Emosinya Udah Sabil Terus Itu Berarti Heal Padahal Itu Belum Tentu Itu Bisa Jadi Kayak Ketika Nanti Lu Dihadapin Dengan Masalah Yang Sama Kalau Perspektif Masih Sama Emosinya Masih Balik Lagi Itu Belum Heal Karena Kayak Balik Lagi Keseluruhan Gitu Kan Makanya Perlu Dicek Biasanya Ketika Dia Udah Realize Emosinya Itu Sudah First Step Of Self Healing Jadi Memang Untuk Step Awal Self Untuk Mengeluarkan Dengan Kata-kata Atau Kadang Sulit Untuk Mendescribe Apa Yang Dirasa Sehingga Kadang Bukul Media Lain Jadi Salah Satunya Tadi Bukul Bukul Atau Biasa Kalau Yang Aku Gunain Itu Bisa Pakai Art Dan Sebagainya Jadi Itu Sebenarnya First Step Untuk Kearah Tapi Sebaiknya Setelah Dia Agak Legaan Dia Coba Paham Sebenarnya Aku Tadi Bukul Kenapa Apa 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 Aku Release Sebenarnya Aku Marah Kenapa Tadi Misalnya Aku Dihianati Sama Pacar Aku Kenapa Aku Marah Jadi Memang Perlu Jadi Pemaknaan Jadi Diproses Lagi Masalahnya Hingga Akhirnya Sampai Nanti Pada Pemahaman Misalnya Itu Mungkin Bukan Salah Aku Jadi Tidak Hanya Semang-semang Tidak Hanya Mengabaikan Masalahnya Pemerupakan Tapi Memproses Apa Yang Terjadi Jadi Tapi Sebenarnya Memang Mungkin Tidak Emosinya Tidak Kata-kata Tapi Tidak 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 Itu Tidak Tapi Harus Dicek Lagi Penyebab Benar Dari Kak Hani Dan Ada Tambahan Aku Mau Nyambung Tadi Tidak Tanya Kak Sama Tentang Release Emosi Itu Adalah Step Pertama Untuk Menuju Healing Benar Banget Dan Yang Dirilis Itu Adalah Emosi Yang Sebenarnya Seringkali Kalau kita Marah Marah Itu Adalah Ungkapan Atau Luapan Dari Emosi Sebenarnya Jadi Di bawah Marah Itu Masih Ada Emosi Emosi Lain Mungkin Teman Teman Pernah Lihat Gunung Es Kemarahan Mungkin Di bawah Ada Terluka Kecewa Merasa Tidak Berharga Merasa Tidak Dicintai Merasa Terpaksa Yang tadi Kak Naila Bilang Sebagai Kebutuhan Dasar Ini Coret Semua Ini Semua Ini Orang Dan Semua Itu Tersimpan Dan Luapannya Adalah Kemarahan Yang Kadang-kadang Kalau ditanya Kamu Marah Terhadap Apa Udah Tidak Bisa Didescribe Karena Terlalu Banyak Dan Terpendam Marah Itu Cuma Perifernya Jadi Kalau Sampai Ada Orang Yang Memakai Cara Yang Tadi Mancur Barang Bilang Melepaskan Marah Abis itu Masih Ada Layer Di Bawahnya Yang Sampai Layer Itu Ditemukan Dan Diproses Yang Nggak Misalnya Memang Ada Orang Yang Terbatas Secara Verbal Untuk Bisa Menamakan Ini Sedih Apa Kecewa Atau Terpuruk Atau Tidak Bebas Nggak Bisa Nih Nenemuin Kata-katanya Bisa Lewat Gambar Kemarin Kak Iswan Di sesi Yang Hari Selasa Bisa Lewat Gambar Bisa Lewat Warna Aku Dulu Pernah Ikut Semacam Dance Therapy Jadi Lewat Gerakan Gerakannya Asal Gitu Poinnya Adalah Kita Ngerasain Emosinya Lalu Kita Ungkapkan Bisa Diungkapkan Lewat Kata-kata Ungkapkan Lewat Gerakan Ungkapkan Lewat Gambar Atau Warna Sehingga Nggak Harus Ngerugiin Apa-apa Nggak Harus Ngancurin Apa-apa Gitu Maksudnya Ketika Orang Ngayunin Pentungannya Tadi Terus Akhirnya Malah Ada Barang Yang Loncat Lagi Ke Dia Malah Kayak Ngelukain Diri Dia Gitu Dan Apalagi Yang Kita Hindarkan Adalah Orang Jadi Justifikasi Gue Mukul Nih Karena Lagi Rilis Emosi Supaya Self-healing Gitu Tahu Aja Sendiri Society Kita Suka Memakai Alasan Untuk Membenarkan Apa Yang Mereka Lakukan Jadi Betul Banget Rilis Emosi Itu Penting Tapi Caranya Bisa Macam Macam Kalau Nggak Bisa Secara Verbal Dan Kalau Emang Orang Tujuannya Untuk Self-healing Itu Sangat Baik Kalau Belajar Caranya Dari Orang Yang Memang Bisa Mengajarkan Teknik Self-healing Jadi Nggak Sembarangan Ncoba Sendiri Ini Aku Mau Nanggepin Dikit Ini Kalau Misalnya Kita Rilis Emosi Tapi Tidak Bisa Menemukan Kata-kata Yang Tepat Apa Kita Bisa Menggunakan Lagu-lagu Kayak Kalau Orang Kadang Nge-post Lirik Lagu-lirik Lagu Itu Termasuk Nggak Sika Apakah Itu Termasuk Menyampaikan Perasaan Bisa Bisa Ya Karena Poinnya Adalah Merasakan Perasaannya Aku Juga Pernah Ikut Teknik Yang Lain Yang Justru Nggak Usah Pake Kata-kata Dirasain Aja Perasaannya Dengan Kita Ngerasain Ada Di Otak Kita Ada Yang Nyambung Sarafnya Untuk Ngeakses Dimana Perasaan Itu Tersimpan Terus Jadinya Dia Jadi Pelan-pelan Bisa Rilis Kalau Ngomongin Lagu Tuh Kayaknya Cocok Orang Lagi Patah Hati Bisa Dengerin Lagu Tidih Semua Kelihak Sedih Tiba-tiba Jadi Gua Banget Semua Love Sang Jadi Make Sense Kalau Kita Lagi Patah Hati Terus Dengan Mendengarkan Lagu Itu Stimulus Kita Bisa Ngerasain Emosi Kita Yang Bahkan Layer Yang Di Bawah Yang Kita Sebelumnya Rasain Tapi Betul-betul Rasain Bukan Cuma Sekedar Gue Sedih Nangis Tapi Betul-betul Dicecapi Perasaannya Kalau Mau Lebih Maju Stepnya Adalah Dinamain Perasaannya Perasaan Kehilangan Perasaan Kecewa Atau Perasaan Ini Pengalaman Pribadi Aku Pernah Patah Hati Ternyata Bukan Kehilangan Orangnya Yang Aku Sedihkan Tapi Kehilangan Kemungkinan Di Masa Ternyata Aku Lebih Patah Hati Kehilangan Mimpiku Daripada Kehilangan Orangnya Gitu Dan Itu Terbantu Dengan Lagu-lagu Patah Hati Itu Jadi Bisa Mantep Juga Oke Sekarang Saya Jadi Mengerti Kenapa Lagu Patah Hati Make sense Oke Kalau Dari Naila Ada yang Mau Ditambahin Iya Namain Dikit Pada Prinsipnya Self Hilim Atau Self Car Itu Yang Pertama Jangan Sampai Menyakiti Diri Sendiri Yang Kedua Jangan Sampai Menyakiti Orang Lain Atau Melukai Orang Lain Yang Ketiga Harusnya Itu Adaptive Caranya Nah Jadi Apapun Cara Itu Untuk Kita Melakukan Healing Untuk Melakukan Self Care Selama Itu Memenuhi Tiga Prinsip Itu Harusnya Itu Boleh-boleh Aja Oke Tetap Hati-hati Jangan Sampai Malah Healing Malah Ujung-ujung Bisa jadi Menyakiti Diri Sendiri Atau Orang Lain Itu Tidak Boleh Teman-teman Oke Thank you Dan mungkin Kalau teman-teman Di sini Selain Devon Ada yang Punya Pertanyaan Silahkan Acungkan Tangan Buat Nanya Ke Para Speaker Di Sini Dan Sambil Menunggu Juga Devon Gimana Oke Sih Tadi Jadi Dapat Jawabannya Jadi Yang Yang Bisa Di Highlight Itu Yang penting Adalah Merasakan Jadi Kita Memproses Apa yang Terjadi Jadi Tidak Sekedar Cuman Mukul-mukul Tapi Udah Tidak tahu Apa tujuannya Tidak tahu Tidak Ngapa-ngapain Tidak dirasain Jadi Gitu Aja Tapi Yang Lebih penting Adalah Kita Bisa Ngerasain Terus Proses Terus Oh Jadi Kita Tahu Ini Ternyata Gue Seperti Ini Oh Gue Ternyata Kecewa Oh Gue Ternyata Patah hati Gitu Yang tadi Dibilang juga Mungkin Gue rangkum sedikit Dari para Speaker kita ini Bahwa Release Emosi Itu Penting Nah Mungkin Ada yang Tidak bisa Merilis Dalam bentuk Kata-kata Tadi Bisa jadi Rilisnya Dalam bentuk Gerakan Mau itu Menari Misalnya Atau Menggambar Atau Mungkin Gerakan Yang Tindakan Untuk Yang Ngancurin Barang Elektronik Tadi Itu bisa Rilis Emosi Tapi Di satu Sisi Kita harus Cek lagi Penyebabnya Apa sih Core Problemnya Apa Karena Jangan Sampai Ibaratnya Ibaratnya Embernya Lagi bocor Kita harus Cari Tahu Dulu Ini Bocornya Dimana Karena Kalau Mau Diisi Air Sebanyak Apapun Akan Tetap Bocor Lagi Jadi Cek Bocornya Dulu Baru Kita Isi Air Dan Juga Jangan Sampai Release Emosi Tapi Malah Menyakiti Diri Sendiri Dan Juga Menyakiti Orang Lain Nah Pertanyaan Baru Jadi Ada Nggak Cara Buat Kita Lebih Mengenal Sebenarnya Apa Yang Kita Butuhkan Buat Saat Ini Terkait Dengan Self Healing Dan Self Care Gimana Caranya Biar Kita Bisa Jadi Lebih Aware Sama Diri Sendiri Dan Kita Juga Jadi Tahu Oh Sebenarnya Yang kita Butuhkan Apa Sih Atau Mungkin Kita Harus Konsultasi Ini Ke Profesional Gitu Ya Gimana Dari Para Pembicara Kita Dari Kak Hani Gimana Kak Konsultasi Kepada Profesional Itu Buat Ku Sangat Sangat Membantu Ya Karena Untuk Kita Tahu Kita Lagi Ngalamin Apa Kalau Paya Kasih Mata Kita Pribadi Siwer Blur Kita Tidak Bisa Lihat Dan Kepada Siapa Kepada Siapapun Yang kita Punya Akses Akses Pertama Ke Psikiater Go Psikolog Silahkan Konsulor Go Ahead Karena Dengan Dari Situ Kita Membuka Kemungkinan Kita Jadi Lebih Ngerti Dan Kita Bisa Nyari Kecocokannya Oke Nggak Ya Dengan Apa Yang Dia Sampaikan Dengan Arahan Untuk Kita Recover Pulih Segala Macem Oke Apa Enggak Jadi Belajar Dari Orang Yang Sudah Paham Penting Sekali Tapi Bukan Berarti Kita Harus Bergantung Sama Mereka Ada Teknik Teknik Yang Kita Bisa Pelajari Sendiri Yang Kita Bisa Terinspirasi Dari Mana Mana Terus Kita Coba Aja Dulu Kita Kerjain Kalau Rasanya Memang Berdampak Dan Ada Manfaatnya Ada Bedanya Minimal Dari Yang Sebelumnya Ya Bisa Kita Terus Pakai Gitu Aku Tadi Kepikiran Sesuatu Terus Kayak Agak Hilang Untuk Memunculkannya Kembali Boleh Diulang Kak Pertanyaannya Oke Jadi Gimana Caranya Agar Kita Bisa Jadi Lebih Aware Terhadap Apa Terhadap Apa Yang Kita Butuhkan Terkait Tadi Self Healing Atau Gimana Tips Dan Trik Biar Kita Lebih Kenal Diri Sendiri Dan Apa Yang Kita Butuh Aku Ingat Tadi Itu Pentingnya Memberi Jaga Terhadap Diri Sendiri Sering 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 Sibuk Terus Begitu Semua Orang Pulang Udah Nggak Ada Kerjaan Lalu Aku Diam Dengan Diriku Baru Perasaannya Bisa Muncul Bisa Jadi Kita Sengaja Sibuk Karena Kita Mau Mendistraksi Dari Ketemu Dengan Diri Sendiri Jadi Penting Untuk Memberi Jedak Tadi Kak Nailah Wah Itu Rumah Singkatan Rumah Bagus Banget Kalau Kita Meluangkan Waktu Untuk Ketemu Sama Diri Sendiri Kita Jadi Tahu Apa Yang Sedang Terjadi Lagi Butuh Apa Dan Kalau Di titik Kita Nggak Ngerti Nggak Bisa Memahami Diri Sendiri Mungkin Itu Saatnya Untuk Ketemu Dengan Profesional Memberi Jedak Ya Penting Juga Ini Betul Apalagi Di masa Dimana Sekarang Kayaknya Aduh Masa Nggak Ngapa Ngapain Dia Ada Waktu Nih Bisa Ngapain Malah Jadinya Capek Sendiri Kalau Dari Kak Salma Gimana Ada Tips Gimana Caranya Biar Kita Lebih Mengerti Self-aware Dan Apa Yang Kita Bukuin Terkait Self-aware Aku Dimulai Dari Membiasakan Diri Untuk Refleksi Sisi Dalam Artian Sebelum Tidur Mungkin Atau Aku Bangun Luangkan Waktu 10-15 Menit Untuk Untuk Coba Memahami Ataupun Coba Hari ini Aku Ngapain Aja Kira-kira Ada Emosi Apa Hari ini Meskipun Kadang Kita Bingung Menamai Pakai Satu Lando Emosi Mungkin Nggak Apa Dipakai Cara-cara Yang Atau Hari ini Ngakuin ABCDFG Terus Ada Sempat Terpikir ABCDFG Dan Sebagainya Jadi Semakin Sering Kita Meluangkan Waktu Lagi-lagi Untuk Connect Dengan Diri Sendiri Untuk Coba Menyadari Apa Sini Dikasain Nanti Refleks Terdepannya Akan Lebih Mudah Muncul Kayak Ini Aku Sakit Punggung Bukan Karena Sakit Karena Stres Banyak Pikiran Kadang-kadang Kalau Semakin Semakin Sering Kita Connect Kita Semakin Mudah Untuk Paham Apa Yang Kita Rasakan Kita Pikiran Dan Apa Yang Terjadi Diri Kita Dalam Kehidupan Sehari-hari Kalau Kita Lempeng Lempeng Aja Kayaknya Nggak Ada Rasa Tergugah Untuk Untuk Apa Berefleksi Atau Apa Gitu Nah Ini Jadikan Satu Momen Ketika Dan Ketika Momen Itulah Kita Ajak Diri Kita Untuk Berefleksi Ketika Ada Masalah Justru Jadi Alih-alih Untuk Menghindari Suatu Masalah Itu Kita Berefleksi Dengan Masalah Itu Kenapa Masalah Ini Bisa Terjadi Reaksi Apa Yang Aku Munculkan Ketika Ada Masalah Dan Lain Sebagainya Dan Sampai Itu Problem Solving Jadi Refleksi Ketika Ada Masalah Itu Mungkin Menjadi Salah Satu Di antara Bahan Bahasa Alma Itu Oke Nice Kalau Misalnya Kalau Gue Mungkin Kalau Di Gue Ini Self Care Termasuk Main PS Apa Itu Self Healing Gue Entah Kenapa Gue Merasa Udah Kerja Sari Untuk Jadi Malam-malam Udah Gue Main PS Apakah Itu Termasuk Self Care Kayaknya Self Care Gue Atau Mungkin Jangan Saya Sudah Terluka Siling LPS Entah Gimana Jadi ketawa Gara-gara Saya Sudah Terluka Kemudian Men PS Tidak 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 Jadi Basically Teman-teman Perlu Diingat Sekali Lagi Untuk Kita Bisa Melakukan Self Care Dan Self Healing Itu Metodenya Bisa Sangat Bermacam Macam Tapi Balik Lagi Ketujuan Utama Kenapa Kita Butuh Care Kenapa Kita Butuh Healing Karena Kita Butuh Menjadi Orang Yang Fully Functional Benar Kan Ya Gitu Nah Mungkin Kalau Misalnya Tadi Bahasanya Honey Atau Kasal Atau Kan Naila Gitu Semuanya Bilang Tentang Coba Untuk Berefleksi Dan Semakin Terkoneksi Kediri Sendiri Nah Sebagai Salah Satu Orang Yang Survivor Dari Depresi Waktu Itu Gue Ingat Banget Apa Yang Psikolog Gue Suruh Gue Lakukan Di Pertemuan Pertama Jadi Ini Sebelum Ketemu Honey Jadi Sebelum Ketemu Honey Gue Sampai Kesikolog Gitu Kan Dan Salah Satunya Ternyata Yang Ini Cukup Mudah Untuk Kita Bisa Terkoneksi Kediri Kita Sendiri Pertama Tau Dulu Kita Fully Function Ketika Apa Untuk Kita Tau Fully Function Ketika Apa Kita Bisa Mulai Dari Listing Kita Strength Nya Apa Sih Weakness Kita Apa Sih Jadi Dari Situ Kita Bisa Satunya Nih Gue Strength Nya Gue Orangnya Cepat Belajar Cepat Belajar Nah Ketika Fungsi Cepat Belajar Ini Hilang Dari Diri Gue Jadi Tau Ini Ada Yang Salah Jadi Pengen Nambahinnya Di Depannya Jadi Nanti Di Belakang Setelah Kita Tau Nih Strength Sama Weakness Kita Kita Mesti Biasain Untuk Banyak Refleksi Banyak Ngobrol Sama Diri Sendiri Kalau di versi Gue Terkoneksi Sama Mind Body And Soul Tapi Untuk Teman-teman Mungkin Yang Baru Pertama Kali Dengar Konsep Self Healing Self Care Intinya Tau Dulu Kalian Fully Function Seperti Apa Karena Itu Tujuan Utamanya Self Care Self Healing Dari Situ Kita Bisa Coba Terkoneksi Dengan Cara Kita Nge-list Dulu At Strength Aku Apa Ya Weakness Aku Apa Ya Itu Yang Mau Gue Tambahin John Dan Kalau Misalnya Ternyata Main PS Itu Bisa Refresh Lo Bikin Lo Fully Function Lagi Besoknya Dan It works Then It's Your Self Care Gitu Gitu Oke Jadi Lo Harus Mengetahui Kondisi Prima Seperti Apa Ya Jadi Lo Tau Ketika Wah Kayaknya Lo Off Nih Gitu Jadi Gitu Gitu Gue Mau Sedikit Tambah Tadi Dari Kasama Juga Ada Kurang Lebih Mirip Ya Sebetulnya Tadi Kan Memikirkan Apa Yang Kita Lakuin Hari Ini Gitu Ya Segala Macem Nah Mungkin Yang Gue Lagi Lakuin Beberapa Bulan Terakhir Itu Journaling Tapi Interstisial Journaling Jadi Kalau Mungkin Biasa Orang Journaling Setiap Apa Ya Mengakhiri Hari Gitu Malem-malem Baru Journaling Hari ini Ngapain Tapi Gue Mencoba Untuk Journaling Setiap Saat Gitu Lagi Ngerasain Apa Jadi Misalkan Kayak Sekarang Gue Gue Tulis Bisa Di hp Atau Di buku catatan Atau Apa Kayak Lagi Sarang Jam 8 Lagi Clubhouse Bahas Selfcare Dan Selfhailing Setelah Gue Ikut Bahasan Ini Gue jadi Tau Ya Selfcare Itu Gini Ternyata Selama Ini Gue Gini Itu Yang Gue Lakuin Misalnya Lagi Kerja Pun Juga Jam Segini Lagi Kerja Dan Ini Ternyata Ada problem Di videonya Audionya Ternyata Ada Masalah Gue Tulis Perasaan Gue Gimana Aduh Agak Stress Ternyata Audionya Ada masalah Bisa Bisa Ada backupnya Gak Ya Kira-kira Gitu Itu Yang Gue Lagi Yang Gue Cukup Lakuin Jadi Lagi Ngapain 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 Karena Kalau Misalkan Pas Malem Gue Udah Lupa Tadi Pagi Ngapain Karena Gue Orangnya Lupaan Tadi Pagi Tadi Siang Ngapain Terus Emosi Yang Dirasakan Pada Saat Itu Mungkin Berubah Sama Sekarang Tadi Misalnya Audionya Ada Masalah Di malam Kan Udah Udah Jadi Happy Jadi Gak Gak Merasa Kesel Atau Kecewa Lagi Karena Misalnya Tadi Audionya Rusak Gitu Jadi Untuk Gue Biar Lebih Mengenal Jadi Pas Gue Bisa Baca Lagi Oh Ternyata Tadi Pagi Gue Kesel Dengan Masalah Audio Di Videonya Gak Bener Oh Ternyata Tapi Gue Bisa Menanggulanginya Setelah Itu Ternyata Ada Audio Breakup Gue Sekarang Jadi Lebih Happy Gitu Sih Kalau Dari Gue Mungkin Bisa Coba Juga Jadi Narik Tadi Teman Teman Udah Banyak Sekali Tips Yang Dishare Dari Para Speaker Terus Juga Dari Jessica Dan Dari Kacamata Orang Awam Itu Sebenernya Gimana Dan Hal Apa Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Maintaining Our Self Care Dan Ini Juga Sudah Jam Sembilan Jadi Tanpa Berlama-lama Lagi Mungkin Gue Akan Sebelum Kita Menutup Sesi Kali Ini Gue Akan Meminta Para Speaker Untuk Memberikan Kesimpulan Atau Kata-kata Penutup Buat Teman-teman Disini Yang Pengen Mulai Melakukan Self Care Secara Rutin Dan Melakukan Self Healing Biar Tubuhnya Kembali Kondisi Prima Nah Dari Kak Honey Dulu Ada Kata-kata Penutup Nggak Buat Teman-teman Teman-teman Pengen Mulai Sayang Sama Diri Sendiri Merawat Diri Sendiri Bisa Coba Melakukan Apa Yang Bisa Dilakukan Untuk Orang-orang Terdekat Orang-orang Yang Tersayang Kediri Kita Sendiri Kalau Biasa Memberikan Pujian Pengakuan Kepada Sahabat Coba Lakukan Kediri Sendiri Kalau Biasa Belikan Hadiah Buat Diri Sendiri Tapi Beda Sama Self Rewards Ini Bukan Cuma Karena Eh Lagi Gajian Beli Tapi Apa Yang Bisa Support Diriku Terus Misalnya Kita Biasa Mendengarkan Orang Lain Mari Kita Dengarkan Diri Kita Sendiri Mulai Dari Situ Dan Semoga Semesta Menyertai Perjalanan Teman-teman Akan Terbukakan Pintu Bantuan Jalan Kesembuhan Dan Juga Semakin Jadi Diri Sendiri Amin Ini Bener Juga Dari Kani Selama Ini Kita Mikir Baik Lupa Mikir Yang Baik Kediri Sendiri Oke Lanjut Lagi Kak Salma Oke Kalau Dari Aku Sebenarnya Lebih Ke Jangan Takut Untuk As For Help Sekecil Apapun Atau Sesepele Apapun Kamu Merasa Masalah Itu Jadi Ketika Kamu Merasa Something Off Dan Butuh Bantuan It's Oke Cari Aja Bantuan Jadi Gak Perlu Merasa Terlalu Kecil Atau Terlalu Sesepele Oke Kalau Emang Kau Butuh Yaudah Oke Nice Jangan Takut Untuk As For Help Cari Profesional Yang ada Di Sekitar Kamu Atau Mungkin Abis Ini Mau Cerita Atau Curhat Minta Sesi Ke Kahan 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 Silahkan Kepo Kepoin Aja Bionya Oke Lanjut Lagi Kahan Kahan Oke Jadi Self Healing Dan Self Care Itu Adalah Sebuah Journey Sebuah Proses Nikmati Prosesnya Harga Prosesnya Karena Siapa Lagi Yang Paling Peduli Sama Diri Kita Kalau Nggak Diri Kita Nice It's a Journey Jadi Jangan Lupa Menikmati Journey Dan Prosesnya Oke Thank you Banget Dari Jazz Devon Mau Nambahin Ini ada Harry Juga Mau Menyapa Harry Dulu John Oke Boleh Silahkan Halo Harry Harry Malu Lain kali Kita Intinya Yang Yang Pertama Adalah Self Care Atau Self Healing Itu Nggak Akan Terjadi Kalau Kita Nggak Mulai Cil Gitu Segala Sesuatu Nggak Terjadi Kalau Kita Nggak Mulai Teman Teman Dan Aku Nggak Tahu Nih Alasan Teman Teman Tuh Hari Ini Datang Ke Clubhouse Ini Apa Apakah Banyak Yang Lagi Terluka Atau Pengen Tahu Doang Tapi Yang Pengen Aku Pesen Adalah Hidup Kita Tuh Nggak Berhenti Di Satu Titik Teman Teman Jadi Lakukan Yang Terbaik Buat Diri Kita Sendiri Karena Diri Kita Adalah Asset Terpenting Jadi Lakukan Self Care Mulai Dari Sekarang C Gitu John Oke Nice Dan Juga Menambahkan Sedikit Merangkum Juga Dari Yang Sudah Dibicarakan Speaker Bahwa Healing Itu Nggak Cuma Menyembuhkan Tapi Coba Kita Cari Penyebabnya Ibarat Tadi Kalau Ada Ember Bocor Cara Memenuhi Ember Tersebut Tutupin Dulu Tambah Dulu Bocor Baru Isi Air Karena Mau Isi Air Banyak Kalau Ember Tetap Bocor Tetap Kosong Lagi Dan Penting Juga Buat Kita Direlease Emosi Yang Perlu Direlease Mungkin Nggak Dalam Bentuk Kata-kata Mungkin Bisa Dieksplore Apakah Misalnya Dalam Bentuk Gerakan Atau Misalnya Gambar Atau Dan Kalau Misalnya Butuh Bantuan Dari Professional Untuk Membantu Mengurai Atau Menemani Proses Healing Kamu Silahkan Cari Professional Bisa Coba Hubungi K.Hani Salma Dan K.Nella Juga Dan Juga Tadi Ada dari Kak Nella Penting Untuk Kita Membangun Koneksi Dengan Diri Kita Jadi Menggunakan Metode Rumah Ada Akronimnya Rumah Dari Ritual Untuk R U Utarakan Pengakuan Atau Puji Diri Sendiri M Mengeksplorasi Solusi A Akui Masalah Dan H Harus Yakin Bahwa Kita Bisa Berdaya Terima Kasih Banget Buat Kak Hani Salma Dan Kak Nella Untuk Sesi Malam Ini Yang Sungguh Mencerahkan Dan Gue bingung Ini ada Harry Apakah Harry Mau Tanya Harry Nunggu lagi Harry 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 Oke Tidak ada Respon dari Harry Kalau gitu Kita Akhirin Oke Teman-teman Sebelum Sebelum Diakhirin Sama Johnny Aku Mau Ngasih Apa Reminder Reminder Jangan lupa Clubhouse Ada di setiap Hari Selasa Dan Kamis Jam 8 Malam Juga Hari Sabtu Jam 3 Sore Jadi Kalau hari Sabtu Besok Nggak ngapa Ngapain Yuk Clubhouse Dan lagi Dan terakhir Buah Blimbing Buah Mangga Mau Selfcare Atau Healing Yuk Bersama Growth Space Terus Tumbuh Bersama Cia Mantap Cakel Ya bodoh Yang penting Rhymes Oke Thank you Teman-teman Semua Thank you Para pembicara Dan sampai Ketemu di Clubhouse Berikutnya